Sekarang kami berada di Jalan Arif Raman Hakim atau tepatnya di Simpang Kusnodo yang mana jalan ini ditutup total oleh pemerintah kota Bontang mengingat status kota Bontang saat ini adalah KLB atau kejadian luar biasa. Sehingga pemerintah kota Bontang harus melakukan upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona di kota Bontang. Kami dari jajaran kepolisian Polsus Sektor Teluk Pandan mewakili dari komandan kami ke Polsus Sektor Teluk Pandan, Ibda Suyamto bahwa kami melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan yang di sini itu tujuannya untuk pencegahan penularan COVID-19 yang ada di Bontang maupun yang ada di Kuntim. Tanggapan-tanggapan dari masyarakat, sebagian ada yang mendukung, sebagian ada yang tidak. Dan di sini pada saat ada penjagaan seperti ini ternyata ada yang memanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pemanfaatan untuk kumli. Kemarin ditutup, ternyata dibuka itu mereka harus memberikan bayaran. Saya tidak tahu bayarannya berapa, tapi ada yang sebagian warga sudah melapor ke kami bahwa di Gunung Kusnodo yang dialihkan pengalihan tentang arus lalu lintas yang ditutup di sini ternyata ada pemanfaatan di situ. Sebenarnya kalau kami maupun masyarakat-masyarakat yang kami himbau di sini apabila sadar tentang penyaluran COVID-19 ini mungkin mereka sama-sama saling mendukung seperti itu. Nah, kemarin itu sudah dilakukan penjagaan. Cuma di sini kami kan juga memiliki tugas dan tangguh jawab untuk melakukan penjagaan juga di desa-desa. Contoh, setiap pagi jam 9 kami lakukan kegiatan rajia untuk dari pendatang-pendatang dari Samarinda, Balikpapan yang tujuannya untuk ke Kutip. Kalau penjagaannya di sini, untuk saat ini kami belum di, apa namanya, perintahnya hanya secara lisan untuk yang piket jaga di sini, dibantu dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sini. Karena di sini juga kita bukan hanya fokus di penjagaan di sini saja, tapi untuk melakukan kegiatan-kegiatan rajia di luar untuk penjagaan yang mengarah ke Kabupaten Kutai Timur. Sebagian warga sudah kami himbau dan kami sosialisasikan bahwa warga untuk warga khususnya Kutai Timur maupun Kecamatan Teluk Pandan, itu kita himbau jangan lewat di jalur Kusnodo. Alangkah baiknya lewat di tubuh selamat datang. Tujuannya apa? Kita sama-sama menghindari untuk pencegahan penularan COVID-19. Seperti kita ketahui, penjagaan posko penyebaran virus COVID-19 ini, tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Ketua Pertamaian Kutang, telah dilaksanakan mulai tanggal efektif 7 Mei sampai hari ini. Nah, posko yang ada yaitu posko Tugu, selamat datang seperti kita lihat ini, itu ada 4 sip yang dijaga oleh masing-masing kami dari unsur TNI, unsur Kepulusian, unsur Disuk, unsur PPBD, unsur Satpol PP, dan unsur Dinkes, serta relawan dari Dinkes. Ada pun yang bertugas, masing-masing 17 orang di posko Tugu Selamat Datang, dengan tugas ada yang mengatur lalu lintas, ada yang mengarahkan kendaraan besar seperti karyawan atau truk menuju Bontang, ada yang mengarahkan yang mengutar dari arah santan, sehingga kami tutup dari SUDE supaya satu pintu. Dan kita sudah tahu di posko Kusnodo juga sudah ditutup, jadi orang dipusatkan lewat di posko. Dan kemudian bantuan dari Polres Kutim, setelah jajaran Kutim, supaya semua kendaraan yang masuk ke Bontang melewati posko Tugu, supaya pemeriksaan lebih efektif. Kemudian ada posko kedua, yaitu untuk penutupan jam malam, mulai pukul 22 sampai jam 4 pagi di Simpang, tiga jalan tembus PKT. Jadi orang yang mau masuk ke kota, sementara jam 10 sampai jam 4, sepuluh emergensi, kendaraan pemerintah, atau yang lainnya sesuai dengan perintah dari kondenator posko. Kemudian posko ketiga itu di Simpang Kutim, Kutim, Bontang Baru, posko keempat di Simpang, Gunung Sari. Itu sementara. Kemudian imbauan kepada masyarakat, disampaikan oleh kepala kami, supaya tetap stay at home, tetap di rumah, lebih banyak berasitas di rumah mengurangi kitas di luar. Apabila terpaksa harus keluar rumah, misalnya berbelanja atau apa, tetap menggunakan masker, wajib menggunakan masker. Kemudian dilarang berkerumun, dilarang berkumpul, terutama anak-anak muda, dan yang selama ini kita lihat masih ada yang melapan liar. Dimohon kepada kalian ada-adaan remaja, saling menjaga kesehatan, saling menjaga orang lain, supaya tidak berkembang COVID di Kota Puntang ini, mengingat laporan sudah mulai bertambah yang positif. Yang keempat, terima kasih kepada para relawan yang telah berbaik hati memberikan kami sumbangan multivitamin, makanan, bagi siang sampai malam kepada kami yang personil di sini. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah buat Bapak, Ibu, Saudara, kakak adik yang telah berbesar hati, berkenan hati membantu kami. Kalau dirata-ratakan, dalam satu sip itu, sekitar 4 jam itu ada sampai bisa 200, tapi kalau dirata-rata ya 150, 100 sampai 150 orang yang masuk, mulai dari paling banyak sih, Samarinda dan Malikpapan, serta dari Jawa. Beberapa hari ini, kebanyakan dari, mungkin pelajar dari universitas yang pulang. Sama halnya dengan Simpang Kusnodo, gerbang utama menuju kota Bontang hingga saat ini, diawasi ketat oleh tim gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satu PP, BPBD, dan Dinas Kesehatan. Setiap pengendara yang melintasi jalan ini, diwajibkan menggunakan masker dan akan di-check suhu tubuh. Khusus pengendara yang berasal dari luar kota akan dilakukan pendataan oleh petugas yang berada di tubuh selamat datang Bontang. So, buat kawan bekesah, tetap stay di rumah, jaga kesehatan, mari bersama kita melawan corona. Maimunah Afia dan Adi, Bekesah.co melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.